Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Tepat sekarang 24 Februari 2021 Kali ini saya share bagaimana cara bergendara ketika hujan Jadi buat teman-teman semoga pagi hari ini Sehat selalu dalam kembinduan Allah SWT Dilimpahkan rezekinya, dilancarkan usahanya Oke jadi buat teman-teman saya coba share Kali ini, jadi posisi ada di lampu merah Kenjeran Jadi saya share bagaimana cara berpendara ketika dalam posisi hujan Di jalanan besar Jadi buat teman-teman pastikan wipernya itu sudah nyala Nah kayak depan ini, jadi wipernya ada yang cepat, pelan, cepat Pelan saya ini ngambil yang agak pelan karena hujannya masih rintik-rintik Ini posisi di handrem ya, jadi biar gak capek Di handrem aja, oke sudah hijau Handremnya diturunin, masuk gigi 1 Platingnya jangan lupa dipakai karena kita akan belok kiri Kita pakai yang agak cepat ya Ininya, wipernya Sambil jalan, kode kalau kita mau ke Madura Jadi jalan lurus Dan kita belok kanan, jadi kita persiapan Oke jadi posisi ini hujan ya Jadi kita setbagi Nah ini posisi hujan Jadi teman-teman kalau yang bagi pemula dalam berkendara di jalanan besar Tetap enjoy, dinikmati perjalanannya Jangan goko Mainkan Ininya, perasaannya, fokusnya Diutama karena kita jalan Kita lanjut Nah, karena kita sudah ada di jalur kanan Sudah kita di jalur kanan aja Kecuali kita mau melambat ya Baru kita pindah ke laju kiri Jangan lupa spionnya dipakai Jadi buat teman-teman, ini adalah berkendara di Saat hujan Semoga bermanfaat Kalau goyang, dimaafkan ya buat teman-teman ya Jadi di depan itu ada truck Kita ngambil kiri, lihat spion dulu Oke, kita coba nyalet Jadi, pertahankan posisi gas dan yang lainnya Kita jangan lupa letting Yang dimainkan Jangan lupa karena kita harus memberi kode Untuk yang di bagian belakang Nah, seperti itu Nah, jika sudah Karena kita nggak mau pindah jalur Kita di jalur lambat aja Untuk berbaginya Jadi cukup di sini Jadi kita sudah di jalur lambat saja Tenang-tenang Tidak perlu karena saya juga nggak keburu Kita mati aja perjalanan hari ini Di depan itu nampak ini ya Nggak hujan kayaknya di depan itu Ini masih prosen yang tiga ya Jadi, sudah karena kita di jalur lambat Dan di kandang keburu Jadi, ini memakai aja Nggak usah keburu-buru Kurang lebih seperti itu Sebenarnya hari ini mau ini Mau ke Stadion Glorabanggalan Sekalian Karena mau butuh perizinan terkait Karena itu adalah Salah satu standarnya Sobkan di depan itu sudah lihat yang kiri Kita pelan-pelan dan Oke lanjut Standar operasional di sana Jadi, kita izin dulu Oke lanjut cuy Disini terkenal dengan ini Jalan-jalan Kita kejutnya Banyak Di daerah ini Kedongcoa Nah, terasa pasti Oke, di depan ada Bis Akas Nah, ini patas kayaknya Jadi, buat teman-teman Kalau berkendara Karena ini hujan Nah, di depan Kalau nampak ya Ada Di ban depan itu Toyota Limu ya Atau ini Kurang tahu ini Toyota Sedan ya Nah, ini juga Salah satu produk ini Mitsubishi Jadi, buat teman-teman Kalau berkendara di hujan Arti-arti dengan yang namanya Itulah Aqua Planing Kayak di depan mau pindah Tidak jalur kita Kesempatan dulu Aqua Planing Aqua Planing itu Terjadi ketika ban Itu tidak bisa Mencengkram Posisi dari aspal Karena faktor air Sehingga bisa membuat Mobil itu terpelanting Nah, itu dia Jadi bahan Jadi kalau Jadi dipaksikan Ini Bannya gunjol atau tidak Kemudian Ini apa namanya Tekanan bannya juga Dan memang Kalau hujan sih Tidak disarankan Untuk Terlalu cepat ya Karena Risikan juga Terjadi sesuatu Yang tidak diinginkan Jadi berkendara Di Ini Saat hujan Jadi buat teman-teman Fokus Saat hujan Ketika di jalan Perkotaan Kita masuk ke G4 Karena termasuk ini Jalur cepat Sebelah kanan Nah Jadi buat teman-teman Kalau terkait Belajar mobil itu Berdasarkan pengalaman saya Yang bisa dikategorikan Lama pegang Terus istirahat Lama pegang Terus istirahat Jadi Emang Jam terbang itu Mempengaruhi dari Cara kita berkendara Kemudian adalah Ini Apa namanya Siapa yang ngajari kita Jadi Itu sangat ini ya Basic banget ya Siapa yang ngajari kita ya Jadi kalau Kita diajari sama Pembalap Jadi nanti Gaya kita akan jadi Pembalap Itu setahu saya ya Jadi kalau Orang yang ngajari kalem Nanti pembawaan mobil itu jadi kalem Jadi kurang lebih seperti itu Jadi Yang baik Diterapkan Yang kurang baik Ya kalau bisa dihindari Karena Dimensi dari roda 4 Itu Yang jelas Kita tidak menggoncing Satu orang Tapi lebih dari Satu orang Kalau sepeda motor kan Satu orang Kita goncing Karena mobil itu Jumlahnya banyak Ada yang 7 Ada yang 9 Sesuai dengan kapasitasnya Ada yang Isi 5 orang Jadi itu diperhatikan Kurang lebih seperti itu Buat teman-teman Semoga ilmu ini Bermanfaat Tetap fokus di perjalanan Dan jadikan apa ini Jika bermanfaat Dimasukkan Jika ada kritik dan saran Mas Ternyata kurang gini Kurang gini Kabar saya Jadi kurang lebih seperti itu Buat teman-teman Sehat selalu Bahagia selalu Dan Semoga pandemi ini berakhir Amin Dan kita lanjut Perjalanan Sampai ke Perjalanan Ke rumah Nanti kita lanjut Lagi ya Tutorialnya Terima kasih telah menonton